18 korban penembakan KKB Egyanus Kogoya di Yahukimo berhasil dievakuasi. Satgas Damai Kartens mengevakuasi korban serangan keji KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Total 18 korban berhasil dievakuasi dengan 7 di antaranya meninggal dunia. Kasat Gas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan korban yang selamat dan meninggal telah berhasil dievakuasi. Mereka dievakuasi ke Polres Yahukimo. Dievakuasi ke Polres Yahukimo semua. Iya betul, semua dibawa ke Polres Yahukimo dulu, kata AKBP Bayu Suseno kepada detikkom selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Bayu mengungkapkan korban yang berhasil dievakuasi dan selamat berjumlah 11 orang. Mereka mengalami luka ringan akibat serangan KKB tersebut. 7 korban selamat berhasil dievakuasi siang ini dan dalam kondisi luka-luka ringan jadi total korban selamat berjumlah 11 orang dan 7 warga yang meninggal dunia, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, KKB menyerang lokasi pendulangan emas di Kali'i, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Senin 16.10. Serangan ini dilakukan oleh KKB Piminan Egyanus Kogoya. Kami akan kejar pelaku dan akan kami lakukan penegakan hukum terhadap KKB Egyanus Kogoya, ungkap Kasat Gas Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani. Faizal menuturkan, aparat gabungan sempat mendapat gangguan saat mengevakuasi korban tewas dan yang selamat. Aparat terlibat kontak tembak dengan KKB di TKP. Setibanya di TKP, mendapat gangguan tembakan dan terjadi kontak tembak selama 1 jam 30 menit Pungkas Faizal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!